Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning my student How are you today? Bagaimana kabar anak-anak? Ustada berharap kabar kalian dalam keadaan yang baik-baik saja Dan tentunya tetap semangat belajar di rumah Hari ini kita akan belajar tematik Tema 8, tema 3, pembelajaran 5 dan 6 Disimak sampai selesai ya Anak-anak tetap semangat Udin dan teman-teman bermain kasti Mereka bermain di lapangan Jalan menuju lapangan melewati jalan raya Jika berjalan di jalan raya harus mematuhi aturan Amatilah gambar berikut dengan teliti Gambar yang pertama Gambar berjalan di trotoar Trotoar adalah tempat khusus untuk pejalan kaki Gambar yang kedua Menyebrang melalui jembatan penyebrangan Jembatan penyebrangan dibuat untuk menjaga keselamatan pejalan kaki Gambar yang ketiga Menyebrang melalui zebra cross Seperti yang terlihat pada gambar Zebra cross difungsikan sebagai jalur penyebrangan Gambar yang keempat Menyebrang jalan melalui zebra cross Ketika lampu merah Setelah kita tadi mengamati empat gambar tersebut Nah inilah hasil pengamatannya Udin dan teman-teman tiba di lapangan Udin dan teman-teman siap untuk bermain Amatilah gambar berikut dengan teliti Gambar pertama Udin berlatih melempar bola Yang kedua Latihan menangkap bola Nah anak-anak Bisakah anak-anak melempar dan menangkap bola kasti dengan baik? Pasti bisa ya Selanjutnya Kegiatan melempar dan menangkap bola kasti Dilakukan dalam permainan Seperti gambar berikut Sekarang lakukan permainan bola kasti Seperti gambar Ikuti petunjuk berikut dengan baik Anak-anak bisa membacanya ya Amati kembali gambar Udin dan teman-teman bermain bola kasti Udin dan teman-teman berbeda jenis kelamin Mereka juga berbeda suku bangsa Walaupun berbeda Udin dan teman-teman bermain dengan akur Sikap mereka mencerminkan sikap hidup rukun dalam keberagaman Sikap hidup rukun berupakan wujud persatuan dalam keberagaman Banjir melanda pemukiman warga selama satu minggu Pemukiman warga menjadi kotor dan banyak lumpur Udin dan teman-teman berusaha membantu Mereka ikut kerja bakti membersihkan pemukiman warga Ayo mengamati Amati gambar berikut dengan teliti Udin dan ayah sedang bercakap Ayah berhati-hatilah nak ketika berjalan di tempat becek dan berlumpur saat membersihkan Udin menjawab Iya ayah siap Apa sih isi percakapan Udin dan teman-teman? Mengapa Udin dan teman-teman harus berhati-hati ketika berjalan? Dan tahukah anak-anak aturan berjalan di tempat becek dan berlumpur? Coba mari kita diskusikan Aturan berjalan di tempat becek dan berlumpur Yang pertama berjalan pelan-pelan dan hati-hati Yang kedua memakai alas kaki Yang ketiga memilih jalan yang tidak terlalu becek Yang keempat memperhatikan jalan dengan baik Yang kelima berjalan dengan tidak tergesa-gesa Dan yang keenam berjalan dengan benar tidak sambil bermain Apakah anak-anak masih ingat kalimat tanya? Ya kalimat tanya dibubui dengan tanda tanya di akhir kalimat Jadi anak-anak tanda tanya merugakan tanda baca yang digunakan Untuk menandai akhir kalimat tanya Selain itu tanda tanya juga digunakan untuk menandai kalimat yang diragukan Kalimat tanya biasanya diawali dengan kata Apa, siapa, mengapa, kapan, dan bagaimana Tentu anak-anak masih ingat dengan aturan penggunaan tanda tanya bukan? Ya tanda tanya digunakan setiap akhir kalimat tanya Sekarang kerjakan latihan dengan mengikuti petunjuk berikut Amatilah kembali gambar Udin dan teman-teman Pada saat kerja bakti membantu korban banjir secara teliti Ajukan pertanyaan dengan menggunakan kata Apa, kapan, mengapa, siapa, dimana, dan bagaimana Sesuai gambar ya Misalnya kata apa Apa yang terjadi dengan rumah itu? Yang kedua mengapa Mengapa Udin dan teman-teman mau membantu Yang ketiga kata kapan Kapan terjadinya banjir itu? Keempat siapa Siapa saja yang membantu Udin untuk membersihkan rumah itu? Yang kelima Dimana banjir itu terjadi? Dan kata yang terakhir Bagaimana Bagaimana keadaan rumah itu setelah terkena banjir? Nah itu tadi contoh kalimat dari Ustada Amati kembali gambar Udin dan teman-teman saat kerja bakti membantu korban banjir Udin dan teman-teman berbeda agama Mereka juga berbeda suku bangsa Walaupun berbeda Udin dan teman-teman bekerja bakti dengan semangat tinggi Sikap mereka mencerminkan sikap hidup rukun dalam keberagaman Sikap hidup rukun merupakan wujud persatuan dalam keberagaman Ayo mengamati Masih ingatkah kamu berapa lama banjir melanda pemukiman warga? Banjir melanda pemukiman warga selama satu minggu bukan? Masih ingatkah kamu berapa hari dalam satu minggu? Iya aku ingat Satu minggu ada tujuh hari Yaitu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu Amati juga gambar kalender berikut dengan teliti Banjir melanda pemukiman warga mulai hari Senin tanggal 2 Januari 2017 Banjir melanda selama satu minggu Jadi banjir berakhir pada hari Senin tanggal 9 Januari 2017 Maka kapankah banjir berakhir? Caranya seperti ini Ubah satu minggu menjadi beberapa hari Berhubung banjirnya selama satu minggu Berarti satu dikali tujuh sama dengan tujuh hari Kemudian dua ditambah tujuh sama dengan sembilan Jadi banjir berakhir hari Senin tanggal 9 Januari 2017 Bagaimana anak-anak muda bukan cara dari ustada Mungkin anak-anak punya cara yang lebih gampang lagi bisa dipraktekkan ya Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai ya Anak-anak jangan lupa tetap semangat belajar di rumah Dan jika ada tugas jangan lupa dikerjakan Tak ada henti-hentinya ustada memberi pesan kepada anak-anak tercinta Don't forget to pray on time Don't forget to read holy quran Don't forget to obey your parents And be careful Sampai bertemu kembali Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!